Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia Banyak yang bertanya tentang Apa hikmah dari puasa Ashura tanggal 10 Muharram ini Kira-kira apa ya Setidaknya ada dua yang harus kita garis bawah Yang pertama Hari Ashura 10 Muharram ini Ini mengingatkan kita akan sebuah peristiwa besar Dimana Allah SWT Menghancurkan Fir'aun Dan menyelamatkan Nabi Musa serta Bani Israel Kisahnya diulang-ulang di dalam Al-Quran Mengingatkan kepada kita tentang Keberpihakan Allah pada kebenaran Allah akan memberikan pertolongan Akan menghancurkan dinasti kekufuran, kezoliman Sehebat apapun iya Seperti Fir'aun sekalipun Yang pernah mengaku dirinya Tuhan Merampas hak-hak rububiyah Allah SWT Memperlakukan sebuah kebijakan Bayi manapun laki-laki yang lahir dari Karangban Israel Harus dibunuh Dan bayi perempuan dibiarkan hidup Dia pikir dia mampu Mematikan dan menghidupkan Dengan kebijakan tersebut Sesungguhnya dia Amat sangat bodoh Maka ini yang harus menguatkan kita Akan tawakal kita kepada Allah SWT Menguatkan kesabaran kita Karena ternyata pertolongan Allah Turun kepada Bani Israel Dan Nabi Musa AS adalah Bima sabaru Disebabkan karena Kesebaran mereka Dan yang kedua adalah Bahwa Nabi SAW Tidak ingin sama dengan Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasran Orang-orang Yahudi Ternyata mengagungkan tanggal 10 Lalu kemudian Nabi SAW pun Berazam untuk melakukan Puasa tanggal 9 Juga demi berbeda dengan Bani Israel Boleh jadi Sifat berlepas diri Nabi SAW Kepada orang-orang Yahudi Menjadi salah satu Mahal Syarat Kemenangan Dan turunnya pertolongan Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh